Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman semua Semoga sehat dan bahagia selalu ya Amin ya Rabbah Alamin Oke teman-teman pada kesempatan hari ini Saya akan share atau berbagi tutorial Bagaimana cara menghapus data secara permanen Di laptop Windows 10 ya Oke caranya sangat mudah dan siapa sekali Silahkan teman-teman ikuti tutorialnya Jangan skip agar tidak agar paham ya Oke bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa supportnya untuk like, komen, share, dan subscribe terlebih dahulu Nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari setiap video yang saya upload Oke terima kasih Oke teman-teman langsung saja Jadi untuk menghapus file atau dokumen secara permanen itu caranya sangat mudah sekali ya Oke langkah pertama silahkan teman-teman lihat dulu ya Pertama kita akan coba menghapus Di sini saya ada 4 folder ya File 1 sampai dengan file 4 Oke pertama kita akan hapus file 1 dan file 2 Oke kita block seperti ini Kemudian kita delete ya Klik kanan kemudian pilih delete Nah seperti ini ya teman-teman ya Oke Nah bisa teman-teman lihat maka hasil delete atau hapus pada folder tersebut akan mampir ke recycle bin Nah seperti ini ya bisa teman-teman lihat ya Maka akan memampir di recycle bin Sehingga tidak terhapus secara permanen ya Oke Kemudian untuk langkah menghapus secara permanen itu caranya sangat mudah dan simple sekali teman-teman ya Oke kita akan hapus file 3 dan file 4 Oke kita block lagi seperti ini Kemudian teman-teman silahkan tekan tombol shift pada keyboard ya Shift seperti ini kemudian tekan delete Nah seperti ini ya Lalu pilih yes Oke setelah itu silahkan teman-teman lihat di recycle bin Nah bisa teman-teman lihat ya data 3 dan 4 atau file 3 dan 4 itu tidak ada di recycle bin ya Artinya sudah terhapus atau ter delete secara otomatis ya Oke sehingga tidak mampir lagi ke recycle bin atau bug sampah pada laptop atau komputer teman-teman ya Sehingga langkah ini praktis dan bisa mempercepat kinerja laptop teman-teman ya Oke mungkin sampai disini dulu semoga video ini membantu dan bermanfaat Jangan lupa supportnya untuk like, comment, share, and subscribe Nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel Agunawan Taika Oke terima kasih selamat berjumpa kembali di channel dan video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh